oke sobatku semua selamat berjumpa lagi dengan tutorial dakun nuleh yang rada-rada koplak rada-rada error karena kekurangan obat oke itu teman-teman saya kali ini akan menutorialkan cara menge-slup pasangan batah yang udah nol di atas oke udah nol ini udah nol batah pasangannya sobat pekerjanya sekarang saya mau lihat ke atas tukang yang lagi masang selupnya oke kalau masang selupnya enggak jauh beda dengan yang di bawah oke nah itu biasa tukang-tukang yang obatnya kurang 2 mili namanya namanya Mister Saipul nah ini yang di atas lagi nongkrong ini Mister siapa ini Mister Jack ya saya Mister tukul jalan-jalan wuih Mister tukul selamat Mister tukul jalan-jalan namanya digunakan di sini terkenal dia nah sedapat ke semua ini cara tutorial pemasangan besi selup atas nol batah caranya tidak jauh beda dengan yang di bawah selup pondasi kemarin sobat ya nah ini setelah batas sudah dipasang besi sudah dipasang juga ujungnya juga kemarin sama yang udah di apa ada yang menongol itu kita pengokan dua kunci tapi yang jelas kita harus kerja rapi sobat ya lihat saja cepat mantap sekali di tukang kerjanya rapi Oke terima kasih ini ini tutorialnya ujung ini pasangan batanya mau dipasang mau yang mau disuruh Halo Oh itu si kutu kupret ada di sana rupanya dia aku mencari-cari kau dari tadi tidak ada rupanya di atas mana tuh semua semua ini ya Oh udah udah belum kau selang ya biar makanya aku lihat nampak turun untuk benang kau itu Oh kirain udah kau selang ini pasangannya sangat rapi sobat itu tukang yang tadi itu itu punya kecil rapi juga itu wujud dia kecil-kecil orangnya sobat tapi makanya banyak gitu wujud marjuki di ujung dia gak punya teman Hai marjuki apa kabar kau hahaha hahaha iya marjuki di ujung dia iya hahaha oh dia PRT ya oh iya dia kerjanya pun rapi sobat lihat lihat itu sudah sudah diselesaikan oleh dia pasangan batanya sudah sudah nol masih sama merjuki itu tinggal pasang sloop tuh dimulai dari awal dari depan sudah dipanggang sloop oke semuanya sama sobatnya tidak jauh beda dengan sloop apa namanya fondasi kemarin hanya ini cuman di atas gitu aja oke seketian ini dah kemarin kita cor sudah kering rupanya sudah bisa saya injak-injak itu tukangnya malah menghindari dari saya sobat takut dimarahi rupanya dia malah turun ke bawah saya ke atas deh ke bawah malah Hai nah itu uang tobong ada lagi disini rupanya dia ketemu lagi disini tempatnya juga sama Hai ojok kakek ya ya abot ngore so gede ngosampian ya ini abot-abot ngowone ya ya norasnya gede ke piyenggo oke sobat ya ini intinya tutorialnya ini tadi pemasangan besi sloop atas ini yang saya rakit ini yang saya rakit kemarin nih sobat ya yang apa yang saya rakit cincinya dibolak-balik kata saya kemarin nah ini kan buktinya nih cincinya nih ini sambungan di sini sebelahnya sambungannya di sini disilang tuh yang kesini lagi tuh di atas lagi oke ya begitulah sobat ya intinya agar sambungan tetap bagus kita silang sambungannya ya ini keadaannya di perkampung yang rumahnya terbangun masih dipenuhi dengan pepohonan masih asri walaupun ini dia di kota tapi di pinggir pinggir kota-kota yang pinggiran oke sobat saya mau menyelesaikan pekerjaan saya dulu mengenalkan semua pasangan bata ini agar supaya tinggi semua sudah tinggi nanti kita tutorial kan pemasangan gunung-gunung nah gunung-gunung buat buat atapnya atap rumah ini kita ada gunung-gunung bata disini nanti kita ukur sesuaikan kebutuhannya berapa nanti yang akan kita ukur sesuai dengan bentangannya oke Terima kasih Terima kasih Sobat yang sudah mendukung channel dakun luleh yang mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat jika yang suka jangan lupa like comment share dan subscribe Oke karena subscribe itu gratis kami tidak apa namanya tidak membangkankan diri kami semuanya pekerjaan kami karena kita emang apa namanya tukang-tukang yang awam yang di kampung alatnya pun alat kampungan semua sobat kunci besi manual pemotong besi pun manual intinya kita itu tukang kampung sobat ya beda dengan tuang-tuang senior di gedung-gedung bertingkat yang menengah ke atas Oke terima kasih mudah-mudahan tutorial kami bermanfaat Oke selamat siang kita mau makan siang siang dulu Oke terima kasih Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton